Ini data 1 ya, saya balik Data 2, oke sudah pas ya Ini data 3, saya balik Oke, 4 ya, sudah sesuai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Isneli Panglima Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Cara mudah print bolak-balik Atau kita melakukan pencetakan pada kertas Dalam bentuk bolak-balik nanti secara otomatis Nah seperti apa caranya, ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut, saya beritakan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik, kita mulai teman-teman Disini saya memiliki ada 4 data ya, data 1, data 2, data 3, dan data 4 Halaman 1, halaman 2, 3, dan 4 Nanti kita akan cetak data ini ke dalam kertas dalam bentuk bolak-balik Nah di video ini akan saya bagikan beberapa cara yang bisa kita gunakan Silahkan nanti teman-teman bisa memilih dan memilah mana yang cocok kira-kira mau digunakan Oke, kita coba cara yang pertama Disini kita melakukan settingan pada printer yang kita gunakan Oke, saya klik menu file Kemudian saya pilih print Nah, tampil seperti ini Ini data 1 Ya, saya kecilkan Oke, 1, 2, 3, 4 Nah disini Saya akan pilih printernya Disini yang aktif Epson L210 Oke, saya klik Nah, disini silahkan klik printer properties Nah, disini ternyata ini belum aktif teman-teman ya Ini untuk kita mencetak bolak-balik Nah, untuk mengaktifkannya silahkan pilih maintenance yang ini Oke, kemudian pilih yang ini Extended settings Kemudian disini enable Klik Oke Nah, sekarang sudah aktif Silahkan di klik Oke Nah, disini kelihatan ya preview-nya Oke Disini kan pojok kiri Berarti nanti kita memuternya ke kiri Untuk membalik kertasnya ya Atau mungkin nanti teman-teman bisa setting yang disini ya Settings Kemudian disini Ini yang long Yang panjang ke pendek ya teman-teman Tampilannya seperti ini Kalau yang top Short 8G yang ini Berarti dia dari atas ya Oke, yang ini ya Oke, atau mungkin dengan settingan yang lain yang ini Berarti dari kanan Oke, seperti ini ya Oke, saya pakai yang dari atas Yang standar saja yang ini ya Top ya Sehingga nanti ketika kita cetak Langsung kita balik saja ya Oke Seperti ini Sekarang saya cetak semuanya Saya klik ok Klik print Oke, nah sekarang sedang diproses di printer L210 ya Epson L210 Oke, ini saya buat Menjadi kuning teman-teman ya Tadi tidak pakai kuning Sekarang saya buat jadi kuning Oke, ini kita pakai kuning teman-teman ya Ini data 1 ya Data 3 Berarti ganjir saja yang keluar teman-teman ya Ini data 1 Data 3 Nah, di layar juga akan tampil seperti ini Tinggal kita klik resume nanti teman-teman ya Oke, sekarang saya matokkan di tatakannya Oke ya Tampilannya yang keluar seperti ini Jangan sampai salah teman-teman memasukkan kertas ya Oke, ini juga sama ya Berarti ujungnya yang di sini yang dimasukkan ya Bukan yang di sini Oke, saya masukkan Mulai dari sini ya Oke Oke, sudah teman-teman ya Nah, selanjutnya tinggal kita klik yang ini Resume Klik Oke, sekarang sedang proses Kita lihat ya hasilnya teman-teman Apakah lembar 2 Ya, data 2 teman-teman ya Selanjutnya di bawah data 4 Oke, sudah ya Kita coba lagi dengan printer yang berbeda ya Oke, saya klik menu file Kemudian saya pilih print yang ini ya Nah, di sini saya ganti printernya ya Saya pakai printer Epson L L3-210 yang ini teman-teman ya Oke ya Saya klik printer options Oke ya Nah, di sini Pencetakan 2 sisi tidak aktif ya Ini, kalau saya andainya nanti tidak aktif Teman-teman bisa klik yang di sini Yang ini ya Misal saya klik yang ini Yang ini Dan ternyata di sini tidak tercentang Silahkan dicentang yang ini ya Oke Saya anggap sudah tercentang Yang seperti ini ya Klik OK Dan selanjutnya di sini Pilih yang utama Di sini silahkan dipilih yang ini ya Ini Penjelitian tepi panjang Yang ini ya Bisa dilihat Oke Tinggal diputar nanti teman-teman ya Ini bentuk petunjuknya Ini klik lagi manual Ini berarti dari atas teman-teman ya Oke, saya pilih yang ini Yang Penjelitian tepi pendek yang dari atas Yang ini tampilannya seperti ini ya Kemudian saya klik OK Oke, sekarang tinggal kita Print Oke, printernya sudah jalan ya Ini saya pakai Epson L3210 Kita lihat Nah, di sini data 1 yang keluar pertama ya Kemudian diikuti nanti data 3 Nah, di sini di monitor Akan muncul tampilan seperti ini ya Petunjuknya sudah ada Tinggal dimasukkan lagi di tatakannya ya Oke ya Bisa dibaca petunjuknya seperti ini Oke, saya masukkan lagi ke tatakannya yang ini ya Tampilannya seperti ini ya Oke ya Nah, berarti kita masukkan yang di sini Yang ini ya Oke Oke, sudah Oke, saya pilih Lanjut Oke, sedang Dicetak ya Lanjutan dari yang tadi Oke, data 2 Oke, data 4 Kita lihat ya Kita balik Oke Ini data 1 ya Saya balik Data 2 Oke, sudah pas ya Ini data 3 Saya balik Oke, 4 ya Sudah sesuai Sehingga nanti kalau kita balik Tampilannya seperti ini ya 1 2 3 Dan 4 Oke, sudah Berhasil Mantap ya Oke, kita sudah berhasil mencetak Menggunakan printer yang berbeda Intinya tergantung dari printer masing-masing ya Epson mungkin tampilannya sedikit berbeda Dibandingkan dengan tampilan yang di Canon Ataupun mungkin nanti printer merek HP juga akan tampilannya berbeda Tapi intinya tidak jauh beda teman-teman ya Oke, selanjut Di samping itu juga Di sini kita bisa klik menu file Kemudian pilih print Oke ya Tadi kan yang tampil pertama adalah yang ganjil-ganjil Nomor 1 dan nomor 3 Nah, di sini juga teman-teman bisa pilih yang ini Print all pack yang ini bisa di klik Kemudian di sini ada pilihan Only print out packs Dan only print even packs Kalau yang ini Berarti ini yang dicetak adalah ganjil semua Kalau yang ini berarti Genap semua Tinggal di klik Kemudian pilih print Ya Dan nanti otomatis akan dicetak Ganjilnya saja Kemudian dibalik seperti langkah yang tadi Kemudian nanti tinggal diputar menjadi yang ini Silahkan dipilih yang ini ya Oke, berarti sudah hilang centangan yang di sini Nanti yang tercetak adalah Nomor yang genap saja Betul ya Ini kalau kita menggunakan Microsoft Word versi yang lebih tinggi Seperti 2016 2019 Ataupun 365 Nah, bagaimana kalau di Microsoft Word yang Versi lebih rendah ya Oke, saya tutup Misal saya pakai yang Word 2007 Oke ya Saya klik copy button yang ini Kemudian pilih print Oke Ini kalau pakai Epson seperti yang terakhir tadi Saya gunakan ya Ini tampilannya tidak jauh beda dengan yang tadi Silahkan nanti teman-teman pilih yang ini Properties Ya Kemudian nanti di sini tinggal dipilih Tampilannya sama Ya Oke, tergantung printer yang kita gunakan Tinggal dipilih saja nanti teman-teman ya Ini manual yang penjelitian terlebih panjang Ataupun yang pendek Silahkan disesuaikan Ataupun juga nanti teman-teman bisa Di sini bisa pilih Hotpack ataupun Evenpack Yang ganjil semua Yang dicetak pertama Ataupun mungkin genap semua Setelah kita mencetak yang ganjil Oke, teman-teman Saya kira ini tutorial singkatnya Tentang cara mudah print bolak-balik Di Microsoft Word Ataupun kita melakukan penyetakan data Kedalam kertas secara bolak-balik Dengan menggunakan berbagai macam Trick ataupun teknis Tergantung dari printer yang kita gunakan Ataupun versi Microsoft Office Yang kita gunakan Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Di komen Kemudian di share ke sosial media masing-masing Supaya semua bisa merasakan Memfaat dari tutorial ini Dan kalau ada yang masih bingung Bagaimana caranya Silahkan tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar video ini Dan saya beritahu kembali Bagi teman-teman yang baru pertama kali Menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Setiap se-upload di channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih